Shalom saudara-saudari yang terkasih Saat ini saya ingin memberi kesaksian untuk teman-teman yang menonton Youtube ini Kesaksian iman saya waktu itu sekitar pertengahan tahun 2016 kejadiannya Saya begitu banyak mengalami percobaan dalam hidup saya Di antaranya badai rumah tangga dengan hadirnya orang ketiga Lalu anak saya sakit koma yang notabene saya mendapat masukan dari orang-orang itu dibikin oleh seseorang Tapi saya tidak mempercayainya Dan awalnya memang saya mengenal orang tersebut dan saya sulit mengampuni Tapi ternyata Tuhan mengendaki saya agar saya mengampuni dan memaafkan orang itu Nah karena beban hidup yang berat Banyak begitu masalah yang mendera saya Akhirnya saya seperti mendapat bisikan Saya diajak teman untuk ikut ke grup PD Persekutuan doa Walaupun awalnya saya agak sulit Saya ikut Lalu disitu saya minta sungguh-sungguh Dan saya juga berserah diri Saya mau mengampuni yang menyakiti saya dan anak saya Walaupun anak saya masih kecil Tidak tahu apa-apa dibikin koma Tapi saya sudah mengikhlaskannya Tuhan berkenan mengampuni saya Tidak lama saya minta roh kudus Saya jatuh Tumbang saya diberi roh kudus Lalu saya mendengar suara Dan ada yang merangkul saya dengan hangat Saya pikir itu suara pengijil atau romuh Tapi saya lihat di sekeliling saya tidak ada siapa-siapa Dan romuhnya pun jauh Orang itu berkata dengan lembut Tunjukkan bahwa engkau muridku dengan sangat lembut Saya sadar kehadirannya begitu luar biasa Begitu hangat di tubuh saya Lalu saya belum menjawab Dan saat KKR itu saya pulang naik Gojek online Di jalan ada lagi suara itu bilang hal yang sama Saya bingung apakah Pak Gojek yang ngomong Tapi ternyata Pak Gojek itu diem aja Neliatin handphone dan lampu merah Baru saya sadar bahwa muridku itu ada di Alkitab Saya sadar itu Tuhan sendiri yang berbicara pada saya Saat itu air mata saya tidak kuasa Saya bendung Saya menyadari kehadirat Tuhan yang kedua kalinya Di Gojek itu Saya menang sejadi-jadinya Dan saat saya menjawab Iya Suara itu langsung hilang Dan saya akhir Dan saya sadar Tuhan mengingat saya mengampuni orang itu Dan saat saya sampai di rumah ada seseorang yang menyakiti hati saya Dan saya bisa memaafkan orang tersebut Dan hingga saat ini hidup saya dan anak saya dipulihkan Anak saya sudah normal seperti sediakala Yang awalnya mau dibikin cacat tidak bisa berjalan dan giginya pun habis Tapi sekarang sudah pulih sediakala Saya sadar itu Tuhan yang menolong saya Demikian kesaksian saya dengan ini Saya mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus Yang sudah berkenan mengampuni dosa-dosa saya Bahkan berkenan mendatangi saya Terima kasih Dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya Amin Terima kasih